Intro Ilmuwan Rusia temukan objek berbentuk aneh di planet Venus Misteri adanya kehidupan di luar planet bumi Selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti oleh para ilmuwan dan awam Sudah semenjak lama, hipotesa bahkan disetel dengan bukti berupa foto atau video tentang adanya temuan sesuatu yang mencurigakan yang diklaim sebagai penampakan makhluk alien ataupun bekas sesuatu yang pernah ditinggalkan oleh mereka yang terekam oleh kamera atau foto satelit Ditambah lagi dengan temuan beberapa planet yang memiliki ciri-ciri mirip dengan bumi yang lingkungannya mendukung adanya kehidupan Berikut sebuah informasi yang saya ambil dari berita online yang sumbernya saya tuliskan di kolom deskripsi Hai semuanya, selamat berjumpa bersama saya Bang Rusdi Selamat datang di channel saya Ah Rusdi Prop Venera 13 telah diluncurkan oleh USSR pada 1981 Prop dirancang untuk mengeksplorasi planet saudara bumi yaitu Venus dan mendarat setahun kemudian di atmosfer Rincian misi Prop tetap tersembunyi karena terjadi pada saat ketegangan Rusia dan Amerika Serikat makin tinggi Tapi, 30 tahun kemudian ilmuwan Rusia Leonid Sanformality menerbitkan artikel di jurnal System Research Dia mengklaim foto-foto yang terkumpul berisi bukti kehidupan di Venus Film dokumenter Quest TV Nasus Unexplained Spires mengungkapkan bagaimana kisah itu berkembang Serial ini mengatakan pada 2019 Sebuah penyelidikan luar angkasa Soviet mencapai planet terpanas di tata surya Lander penuh muatan kamera dan instrumen ilmiah Dan berhasil mencapai permukaan Prop dilaporkan mengirimkan kembali gambar yang tampaknya menunjukkan sesuatu yang bergerak di permukaan Di era perang dingin, Soviet merahasiakan temuan penyelidikan ini Dibutuhkan 3 dekade sebelum seorang ilmuwan Rusia Leonid Sanformality mengungkapkan gambar yang menakjubkan dari Arsip Jelas film tersebut Dalam satu gambar, pendeteksi Lander PENERA 13 terlihat diparkir di latar background Venus Berbatu dan sebuah benda yang berbentuk sedikit aneh Berdiri beberapa inci dari probe Pada gambar lain yang diambil PENERA 13 Objek seperti Kepiting ini berada di lokasi berbeda Mari kita dengan berani menyatakan fitur morpologis objek akan memungkinkan kita mengatakan mereka hidup Kata San Paul Mati Tentu di demikian, Profesor ilmu kelautan Christopher Orwell mengungkapkan bagaimana para ahli nasa memberikan alasan yang logis atas fenomena ini Selama tahun 70 dan 80an, kami tahu sedikit tentang visi PENERA ke Venus Dia menganalisis ulang gambar dan melihat sesuatu yang agak aneh Dia melihat tampak seperti dis bergerak Dia melihat tampak seperti dis bergerak Analisis foto NASA setelah meninjau foto-foto menyimpulkan Itu sebenarnya kemungkinan tutup lensa dari kamera FENERA ujarnya Terlepas dari itu, ahli astrofisika Amerika Hekim Osi mengatakan Menemukan kehidupan di Venus tidak terlalu realistis Nah lo, mana yang benar nih? Apakah memang itu benar foto penampakan makhluk hidup? Atau itu cuma kesalahan kamera? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi kebenarannya oleh mereka? Hmm Tetapi Terlepas dari kehasilan foto tersebut Saya yakin Waktu pasti akan membuktikan kebenaran dari semuanya itu Yang jelas Terus kunjungi channel kami Ah Rusdi Karena saya Bang Rusdi akan terus mengupdate video menarik lainnya Seputar sains dan Islam Saya Bang Rusdi Sampai jumpa pada video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton